Puluhan ibu-ibu warga perumahan Bogenville, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Joko, Tadjambi, mendatangi dinas peternakan untuk mencari informasi jenis daging yang mereka beli saat lebaran lalu. Dari hasil uji lab, terungkap sampel daging yang diuji 100% merupakan daging babi. Warga pun mengaku tertipu karena saat membelinya dari seorang tetangga, penjual menyebut daging tersebut sebagai daging kerbau. Total ada 63 kg daging babi yang dibeli 30 warga dan sudah dimasak untuk menu santap lebaran beberapa waktu lalu. Saat itu warga tertarik membeli karena harga lebih murah yaitu 100 ribu per kilogram atau lebih murah dari harga pasaran daging sapi saat itu 160 ribu rupiah per kilogram. Kasus ini baru terungkap setelah salah seorang warga curiga dan berinisiatif meminta uji lab di dinas peternakan. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian dan YLKI. Polisi akan meminta keterangan penjual karena diduga kasus ini terkait dengan sindikat penjualan daging babi berkedok daging sapi atau kerbau. Si penjual dinatakan bahwa ini daging-daging kerbau yang dijualnya kan, bukan daging babi. Tapi realitanya yang diberikan kepada masyarakat adalah daging babi. Nah ini kan jelas merupakan hak konsumen ya. Sample daging babi juga akan dikirimkan ke laboratorium di Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut.